Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya salam alat berat Oke sahabat semuanya video kali ini saya ingin mencoba menjawab ya pertanyaan dari sahabat kita tentang hidrolik breaker ya breaker yang digunakan su85 sudah dilakukan resale ya freezer nitrogen yang di diafragma 55 bar ya di backhead 16 bar sedangkan freezer hidrolik yang di breaker yaitu 217 sampai 223 bar ya mungkin maksudnya Oke sahabat semuanya pertanyaannya kenapa saat kurang dari satu HM pukulannya enak kemudian setelah lebih satu HM pukulannya mulai melemah dan kadang hilang ya Oke sahabat semuanya jika sahabat semuanya mengalami kasus seperti ini pastikan dulu eksavatornya ready ya tidak low power di jalur hidrolik atau pun di jalur engine-nya ya sahabat semuanya kemudian untuk hidrolik breaker yang menggunakan akumulator ya periksa kebocoran sil diafragma ya sahabat semuanya caranya kendorkan ini ya baut L yang saya lingkari kendorkan pelan-pelan kemudian diberi kertas tisu ya buka pelan-pelan nitrogennya jika oli hidrolik keluar dari dalam sil diafragma sudah bisa dipastikan silnya bocor ya sahabat semuanya seharusnya di dalam sil diafragma ini hanya nitrogen ya sahabat semuanya oke sahabat semuanya ketika pukulan hidrolik breaker mulai melemah ya periksa presernya ya jika presernya turun jauh ada kemungkinan relief valve-nya rusak ya sahabat semuanya jadi relief valve yang disebelah kabin operator ya sahabat semuanya oke sahabat semuanya semoga bermanfaat ya video kali ini dan buat sahabat semua yang selalu mendukung channel ini saya ucapkan terima kasih ya sahabat semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati